Terima kasih telah menonton! Like, comment, dan subscribe channel kita And langsung aja kita videonya Oke waktu kecil Kalian tau kan aku tuh bakal itu kayak gak sih? Aku tuh waktu dulu di rumah nenek Di rumah nenek itu kita berdua tuh pengen tuh Tiba gak tau kenapa Tiba-tiba lagi pengen memotongan rumput Kita berdua tuh kayak iseng-iseng gitu pengen memotongan rumput juga Mungkin karena rumputnya juga di tinggi-tinggi kan? Iya Akhirnya kita nge-nge-nge ke nenek Minta buat potongan rumput Nah waktu itu paritnya itu Mari tau kan alat buat motongan rumput gitu ya Cuma ada satu Dan itu yaudah aku yang ambil Christy pengen juga Christy ngotot juga pengen Akhirnya nekad lah dia Pakat pisau Pisau nya tuh kayak gede Tapi kayak batangnya tuh dari kayu gitu Gue inget Agak gue jelek sedikit Nah pas lagi motong-motongin Lagi agak ujuk-uyak-uyak Lagi kita yang motong-motongin Karena kalian yang motong-motongin Tahu-taunya tiba-tiba Si pisaunya itu lepas dari kayunya Tiba-tiba dari kayunya ngaceng ya Ke celan dalam aku Terus pas aku liat Gitu kan ya Celan dalam aku bolong Jadi pertama ngenain kaki aku dulu Jempol Jempol Iya ini Jempol Ini jempol ya Kena situ Ngenain ngaceng sampe ke belakang Aku gak fokus ke kaki aku Aku fokus ke sini Caram kena bolong Aku ngatiin bolong cahadam aku Sebelatiin bolong Hampir kena Oke hampir kena itu pokoknya ya Kena aku gitu Gantinya Kiatanya akunya sekaya Kita harus tercih dukung Aku makadanya ngatiin ini Bolong Bolong Sampai saat ini kakek aku berdarah Keluar darah banyak banget Dan ternyata pisaunya itu menggoresnya ke kaki putih Dan darahnya bercucur Tapi aku kayak lebih merhatin kesitu Iya kan karena itu daerah Iya kan Itu aku kecil jangan lupa TK Lagi masih TK 6 tahunan lah Di otaknya agak damaged Dari kecil ke otaknya tuh Kadang suka kaya gitu Kasi Nah Kaya Jadi yang kedua Itu pas Jadi ceritanya itu Gue lagi Ini motor Waktu itu Jadi waktu itu tuh Lagi heboh-hebohnya dangdut Dangdut apa sih acara dangdut Itu heboh banget di kampung ya Nah udah kaya gitu Gue ngedenger tuh tetangga gue Temen tetangga gue Temen tetangga gue Ngetel Kenceng banget Wah woi si ini Si ini kok heboh banget Nah Aku langsung Gue ngedenger Pertama yang gue ngedenger gue Tidak sih duluan Mau laris Kenceng-kenceng tak mungkin Karena itu artis Artis dangdut Nandut Papor gue Gitu kan Gitu kan Malu masih kecil Soalnya artis dangdut Nah gue ketinggalan tuh kan Ketinggalan Baru-baru gue Ngedenger Kristi kemana Iya Lalu ada kesehatan Duluan Kristi kemana Tapi gue ngedenger Gue baru ngedenger tuh Pas dulu gue ngedenger Gue juga Kristi lari Gue juga pengen lari Pas gue lari Tiba-tiba Ada motor Swing Juga Dianya nge-gelinding Jadi gue nge-gelinding Terus posisi gue nge-ngangkang gitu Oh my god Dia nge-gelinding guys Ya udah terus kayak Itu pas dia nge-gelinding Dia jatoh Ditaro tuh ya Dia gak kena-kena apa sih Dia cuma diem aja Gue diem aja Yang bodohnya lagi Yang bodohnya lagi Gue yang nangis Gue diem dia Kira dia bawa ke Ke ruang tamu Terus itu Yang ngeliatnya Itu semua penuh banget Banyak orang Kayak sekampung gitu Suarga Dikit-anak Aduhnya cuman lecet doang Terus kayak Yang nabraknya kayak ngurut Karli gitu Terus sih Yang nabrak gue feel bad though Karena itu bukan salah yang nabrak juga Itu salah gue Karena masih kecil Nggak liat-liat nyebrang Hello Jeger Terus gue berusaha ngasih uang gitu Yang nabraknya Kami bilang Mama ya jangan 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 Gitu Ya udah Ya Cerita ketiga Itu waktu Cerita lu kejepit strapless Ini jenisnya Bermain dengan Strapless Strapless Ada Strapless Strapless Yang Strapless buat Kejepit-kejepit kebuku itu Kalau kalian mau nyatuin HPS Nah pokoknya itu loh Nah biasanya ngerjel Aku tuh kayak Ini alat apaan Kejepit-kejepit Kekit-kejepit Malu masih kecil juga Nggak tau Nggak ngerti Aku tuh kayak Nggak ngerti Nggak ngerti Nggak ngerti Nggak ngerti Nggak ngerti Aku kayak jepit-jepit Aku mainin Eh tatanya Aku kayak isteng Taruh tangan aku disini Penasaran bergerja Tangan 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 Setelah dia jepit-jepit Keluar terus Isinya si Jarumnya itu Saya taruh tangan Saya dijepitannya Saya jepit Concong banget Langsung Mudara Banyak banget Tapi aku nggak nangis Gapak Aku diem Bala pulang tidur Saya megang tangan Hehehe Wani Terus gue bilang ke Mak gue Kering banget sih Terus gue bilang Terus gue bilang Terus gue bilang Setelah perempuan mati Ceritanya Setelah perempuan mati Setelah ini Disimpan di sebelah Setelah Terus gue pegang Terus gue bilang Kama gue Mama Tangan si Kristi kebeda Gue bilang Gak Kristi lu Gue bilang Dede Tangan dede Ya berdarah Terus dia Orang-orang mana Orang-orang Gue berluar bangun Gue ceritanya Gak tau ceritanya Ceritanya pingsan Gitu ya Budah Dia mau over Dia mau Dia marahin gue Gara-gara Menasih Nangis Nangis Akhirnya dia nangis Karena sakit Nangis gak dimarahin Kira-kira main Sreplas Aduh Dicuat itu Ya Allah Ceritaku Empat Jadi ceritanya Ini lucu banget Kita yang usil Kita dari kecil Usil banget Gue sih gak tau Kristi yang lebih usil Ini Tolong jajan Kita Ini masih anak-anak Kita pas kecil Jahat banget Otaknya Masih demen juga Pas kecil Kita selalu merasanya Top shit Jadi kampung Kita tuh kayak Trimadona Emek sih Ya whatever Apakah gitu Nah terus kayaknya tuh Ada satu Kalian tau di kampung Orang masih gunain helikopter Misalnya helikopter 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 beneran Tadi kayak helikopter beneran Helikopter tuh Ini versi Sebutan Orang elit Sebutan elitnya helikopter Kalian tau Kocok Atau empang Bukan empang sih bro Kocok buat tempatnya Danau buatan sih Buat boker Danau buatan ya Terus nanti situ dikasih kayu Dikasih kayunya itu Tutupin Kayak jembatan gitu Tapi cuma kayu doang Tapi itu gak ada tutupannya Jadi dia cuma kayak Ada penggangannya tinggi Gitu doang Jadi itu bener-bener tempat BAB yang bener-bener Ini dibikin sendiri lah Menteri gue bulet kayak gini Pokoknya tempat BAB Yang bener-bener tradisional lah ya Gitu Ini dua tahun 2000 Berapa ya Gak tau 25 lah Gitu 26 26 26 Iya 5 ah Pokoknya dulu banget Nah terus jadi kitanya kayak Dia boker Eh wk Dia jadi boker Ya kan Temen gue Temen gue boker Gue punya temen Gak usus Gue sebutin namanya Gue juga gak tau Dia nonton gue atau kagak Nah Dia disitu Dia boker pegangan Terus gue sama temen gue Kita bertiga lah Gue kali sama si ini Si De Ini cewek juga si De ini ya Namanya ya Kita kayak ngeliatin lagi bokeh Wah lagi bokeh Kita jahilin aja Ayo Terus si De Aku sama aku Sama Christy Sama Christy Sama duluan dia duluan Kita ngoyakin sekayunya itu Dia ngediem dong Sama lagi bokeh Kita jahilin Si Christy yang doang Kata gue Jangan 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 Gua wajib Gua oleh baik hati Gua jangan Tapi yaudah Gua lama-lama kayaknya seru tuh Aduh gua ikutan gitu Terus terus Jadi kalinya kita goyang-goyangin gitu Kita loncet Kita incik-incik gitu Jadi sih Kan kalo di danau kan gitu kan Jadi gua yang goyang juga Pernainan Dia gue pegangan dia Udah gak lama Udah gak lama Conceg banget Ternyata 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 celana dalemnya jatoh Terus ke dalam Kocok Pokoknya kocok lah Airnya tuh warangnya hijau Bukan cokelat Hijau berslame Mau isi Slime Apa ya Slime itu Indonesia apa ya Berlindir Berlindir Dia langsung Cancutku Jadi dia Cancit Tahunya Dia nyemplung Kedalem guys Nyemplung Legit Kan cancitnya ada uang Seribu Seribu doang Dia langsung Dia gak nyamatin Dia Dia ngangkat Ngangkat Badannya kotor Dia gak perlu Lucu aja dong Ya gua Pengen ketau Emang ketauin Tapi gua takut dulu Disitu sih kita Hah-hah Kita kepala Jangan doang Sepalimu Apapun I feel bad Tapi kita nyamah Tau Kita lari Pas dia udah jatuh Tapi kita Ih Kasianan Balik lagi Yuk Kita balik lagi Kita melihat Dia nyuci Kamu tuh gak tau Uangnya dicuci Sampai dia kasih sabun Sampai badannya biarin Badannya biarin Dia malah Dia malah nyuci Uang sedibu doang Badannya gak peduli Kayaknya langsung Kayak Mau ngapil Ini ada lagi Ini gak terlalu lama ya Ini kelas 4S deh Guys Gua diberang Chris itu Brandnya Kedemein Jadi Dia Tiba Ini banyak yang Terlalu banyak Amin cerita gue Nah cerita ini Waktu itu kan Dulu Kita kelas 4S deh Kita tuh kan sekolah Madrasah Ini cerita kelima ya Ini cerita kelima Ini cerita kelima Kita tuh waktu itu kelas 4S deh Kita mau sekolah Madrasah Kita pulang Sekolah Madrasah kan Udah kayak gitu Udah pulang Perjalanan Kita tuh kelewat jalan pintas Gak pernah lewat jalan gede Karena jalan lewat hutan Kita tuh Kayaknya Nah terus Sebelumnya kita lewat situ Pada sesuatu saat Jalan Ya oke Santai bro Suasanya hutan Seru Disitu ada triplek Triplek Di atas itu ada kucing Aku langsung kayak Itu kucingnya lucu banget Aku samperin Aku samperin Dianya gak gerak Diim aja Terus di atas triplek Tiduran Terus pas aku Aku jalan Aku samperin Aku gak tau apa Aku diim aja sih Sama teman gue Nah diim aja Kristi maunya apa tuh Nah aku jalan Ke triplek Pas aku udah Ancelok di triplek Kucingnya loncat Aku Ngebruce Ke dalam pur Masuk ke dalam sumur Ritually Kristi Kita belum masuk Aku masuk ke dalam sumur Terus dia Gue sama teman gue Panik kan Tapi aku masuk ke dalam sumur Itu kayak Sumurnya itu gak tero dalam sih Kayaknya udah gak jadi sumur lagi ya Jadi pas lagi Masuk ke dalam sumur Sengah segini Kaki aku gak ke atas Kayak lagi Split Tapi di dalam sumur Aku berarti Aku denger Aku kertek Kayaknya aku gak tau Kenapa Kayaknya literally sumurnya itu kecil banget Terus di dalam sumurnya Banyak banget Kayak Di latung Aku kayak Aku tau gue nginjek Kucingnya selamat Lari kabur Dia yang masuk ke dalam sumur Dan kayak ada airnya gitu Sama Terus gue Kayak gitu Gue Tunggu Gue coba narik Gak bisa berhati Karena agak dalam Sumur Bedanya segini Bayangin dari kepala Kucing Pokoknya tinggi banget Dan disitu Gue sama teman gue Berusia Tungg Teriak-teriak Sendiri Gak bisa Berdua gak bisa Nangkat dia Akhirnya Datang lah Bapak-bapak Bapak lu Lifeshapeer banget Kalau nonton ini pak Ya Allah Tua banget Kenapa naik Ini yang masuk ke dalam sumur Ya gawat nih Ya minta tolong Ditu hutan banget Gak ada orang-orang Dia lewat Lagi Dianya lagi Pisang Pisang gitu Laki banget Itu kalau gak ada yang lewat Gila Gila bisa terkebak di sana Gue kira Stak hisu Sama 20 menit kali ya Lampu Karena kali gak bisa Nani dari aku Kita cari Rope Apa ini dunia Tali Tali Gitu kan Cari Gitu kan ya Dicoba ditarik Gak bisa Akhirnya mamah-amah Wah Ditarik Dengan kuat dan jegir Jeger Jeger Cuk Aku pun ketarik Tapi aku pasrah Gitu Ini udah kotor Pulang Terus pulang-pulang Dimarahin Gain-gain Kaya Kenapa Masuk ke dalam sumur Oh bisa Jadi kayaknya Cintanya segitu aja deh ya Komen kalau kalian mau Kita cerita kayak gini Lagi Atau enggak Kita bikin yang lainnya Terus ada kalian komen Di bawah Kita bikin apa And sorry untuk jarang update Kita sibuk banget Kita usahain update Tapi ini abis pulang ke kolor Dan kita usahain banget Sibuk ke gym juga So Thank you guys for watching And hope kalian suka video ini Dan terhibur Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Ke channel kita And see you guys in the next video Bye